Intro Dilansir dari Koreaboo Soojin Ji Idol diserang dengan seduhan bullying Seseorang mengklaim bahwa adiknya dan korban bersekolah di sekolah menengah yang sama dengan Soojin Mengungkapkan secara online bahwa ini adalah waktunya untuk mengekspeks bullying dari Soojin Ji Idol A menyatakan bahwa semua orang di dunia perlu tahu Dan bahwa mereka minta maaf kepada semua anggota grup selain satu orang Tetapi mereka tidak dapat mengabaikan rasa sakit yang didirita saudara mereka lagi Setelah melihat komentar ini, penggemar Ji Idol menuntut pengungkapan detail tentang situasi A menjawab, kekerasan sekolah yang terkait dengan Soojin tidak menyesatkan dan saya adalah saksi dan buktinya Kemarahan saya tidak akan hilang ketika saya memikirkan tentang orang-orang yang tidak tahu apa yang Soojin lakukan selama di sekolah A menulis Dia akan memanggil saudara saya dan teman saudara saya ke kamar mandi Dan membuat mereka menampar satu sama lain Dan akan mengirim teks kelompok yang mengatakan bahwa saudara saya adalah seorang penyendiri atau orang buangan Imagenya di TV menjijikan Adik saya mengalami kesulitan setiap hari, setiap kali mereka mendengar lagu Ji Idol Saya akan memposting penjelasan yang lebih rinci di papan komunitas online Karena semua yang saya katakan benar Saya tidak takut jika mereka menuntut saya Kata A, saudara kandung korban Korban juga memposting Instagram story dengan foto yang diyakini sebagai saudara kandung yang menerima bullying Menurut klaim mereka, Soojin biasanya mencuri seragam sekolah orang lain dan mencuri uang mereka Mereka juga mengklaim bahwa dia pergi berkeliling dengan pria yang lebih tua yang mengendarai sepeda motor sambil minum dan merokok Ini bukan pertama kalinya Soojin terseret dalam rumor bullying Netizen lain sebelumnya memposting foto-foto album buku tahunan sekolah menengah Soojin dan mengungkapkan Soojin mencium bau rokok setiap hari dan pergi berkeliling dengan pria yang lebih tua dan minum alkohol Dia akan mengatakan dia pusing karena minum dan sikap serta perilakunya dalam mengabaikan orang adalah kejutan yang besar bagi saya Mereka juga mengatakan bahwa dia akan mengutuk teman-temannya dan tidak akan mengembalikan barang setelah meminjamnya Postingan ini pun dihapus Karena kontroversi tentang bullying di sekolah telah menyebar ke industri hiburan baru-baru ini Situs komunitas online telah dibanjiri postingan yang diduga menjadi korban Setelah itu, Cube Entertainment merilis pernyataan resmi Cube menyatakan sebelumnya bahwa mereka sedang memeriksa situasi dan berbicara langsung dengan Soojin untuk mengatur pernyataan publik Terkait kontroversi ini, Cube Entertainment merilis pernyataan resmi Halo, ini Cube Entertainment Setelah memeriksa dengan Soojin tentang postingan yang tersebar di internet Dia mengonfirmasi bahwa kakak perempuan korban memang mendengar mereka berdua berdebat melalui telepon Namun, klaim lain yang dibuat oleh saudara perempuan korban tentang perundungan di sekolah telah dikonfirmasi sebagai tidak benar Kami meminta agar para anggota yang bergerak maju selangkah demi selangkah menuju impian mereka tidak terluka lagi Kedepannya, kami akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang memposting rumor palsu untuk tujuan jahat Dan kami tidak akan mengambil tindakan pencegahan atau keringanan hukuman di masa depan Mereka juga mengungkapkan bahwa mereka akan terus memantau penyebaran fakta dan informasi palsu secara online Dan mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi artis mereka Cube Entertainment membentuk Komite Perlindungan Hak Artis pada 15 Desember tahun lalu Dan terus memantau distribusi fakta palsu, pengginaan, pelecehan seksual, dan lain-lain Dan saat ini sedang dalam proses mengambil tindakan hukum Sekali lagi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan mencintai G-Idol Kami di Cube akan melakukan yang terbaik untuk melindungi artis kami bersama Anda semua Setelah itu, story Instagram Akris So Sin He mengisyaratkan dia adalah korban penindasan sekolah menengah Akris So Sin He yang menjadi bintang dengan perannya di High Kick Chow The Roof Dan dapat julukan ikonik Banggu Donggu, mengunggah kisah Instagram rahasia Yang sekarang dianggap sebagai tanggapan tidak langsung atas pernyataan Cube Entertainment Yang menyangkal tuduhan penindasan Su Jin Ji Idol di sekolah So Sin He dan Su Jin Ji Idol bersekolah di sekolah menengah Wow Yang sama di kota Hwasom di Provinsi Gyeonggi, Korea Penggemar So Sin He awalnya membuat hubungan ketika orang anonim yang pertama kali menuduh Su Jin Ji Idol Sebagai pengganggu sekolah secara singkat menyebutkan Nona So dalam tuduhan tersebut Postingan itu berbunyi Kamu dulu menggantak Nona So dalam perjalanan ke sekolah dengan berteriak dan memaki dia setiap hari Karena julukan Banggu Donggu begitu ikonik Fans So Sin He langsung beranggapan Nona So dengan tudungan pasti aktris tersebut Tuduhan dari netizen bertuliskan Saya ingat berbicara dengan Nona So tentang dia Setiap hari dalam perjalanan ke sekolah, Anda akan melepon berteriak di belakangnya Anda akan mengatakan hal-hal seperti dasar jalan dan kamu Bang Dong Kamu bahkan akan mengajaknya seperti Apa yang kamu lakukan tanpa orang tuamu? Anda juga membuatnya terlibat perkelahian dengan menyebarkan rumor tentang dia Anda terus menekannya untuk menyesuaikan roknya dengan lebih pendek Dengan mengatakan bahwa itu terlalu panjang Ketika dia berbicara tentang perundungan di sekolah dalam satu wawancara Anda sebenarnya menghadapkannya dengan sekelompok teman Anda Saya tidak tahu apakah Anda akan ingat Tetapi saya ada di sana bersamanya Anda terus bertanya apakah itu cara dia memperlakukan Anda Saya ingat merasa sangat bingung dengan keberanian Anda Karena Anda dan teman-teman Anda telah membuatnya mengalami neraka selama 2 tahun Tapi sejauh ini yang terburuk ketika Anda kemudian muncul di beberapa acara TV Dan berbicara tentang bagaimana Anda dan dia kembali Tulis kakak perempuan korban Faktanya pada tahun 2012 Selama wawancara tentang peran bullyingnya di acara SOS SOSIN-E memang berbicara tentang bagaimana dia menjadi korban perundungan di sekolah Sebagai siswa sekolah menengah Dia secara emosional menyatakan Penindasan memanggil saya Banggu Donggu dan terus mengejek karir akting saya Pewawancara bertanya Apakah Anda memiliki pengalaman pribadi dengan perundungan di sekolah? SOSIN-E menjawab Ya, ketika saya muncul di hiking Saya diintimidasi tentang peran itu Anak-anak di sekolah mengolok-olok saya Memanggil saya dengan nama panggilan Banggu Donggu Mereka mengejek karir akting saya dan mengolok-olok bagaimana saya menjadi selebriti Saya duduk di kelas 6 ketika saya tampil di hiking Penindasan berlanjut hingga sekolah menengah Karena peran itu, saya diejek tentang menjadi sangat miskin Meskipun sebenarnya tidak Story Instagram SOSIN-E berbunyi None of your excuse Atau tidak ada alasan Anda Meskipun pesannya sendiri samar-samar Penggemar SOSIN-E percaya bahwa aktris itu Akhirnya menghadapi dugaan pengganggu Aktris SOSIN-E selalu dipuji atas keterlibatan aktifnya Dalam promosi kampanye pencegahan intimidasi di sekolah Pada Agustus 2013 Ia menjadi duta pencegahan penindasan sekolah Dari Badan Kepolisian Nasional Korea Dia juga mengambil beberapa peran dalam drama Korea Yang menjelaskan masalah bullying Seperti Solemun Sperjuri Dan Nalaola Setelah itu, baru saja Sujin Ji Idol menyangkal semua tuduhan penindasan yang dilakukan terhadapnya Dalam pernyataan pribadi yang diunggah ke U-Cube Di aplikasi situs penggemar Cube Entertainment U-Cube Sujin Ji Idol mengupload pesan pribadi menyangkal semua tuduhan penindasan di sekolah yang dibuat terhadapnya per 22 Februari 2021 Sujin pertama kali mengaku telah merokok beberapa kali di masa lalu Tetapi mengklarifikasi bahwa dia telah benar-benar berhenti Sujin menulis Halo, ini Sujin Saya banyak memikirkan sebelum menulis pesan ini Dulu saat saya masih mahasiswa Saya selalu menjadi pusat perhatian Jadi memang benar saya memiliki semua jenis rumor negatif yang mengikuti saya Ya, saya terkadang mengenakan pakaian yang mungkin tidak sesuai dengan usia saya Dan saya juga merokok beberapa kali Tapi saya masih muda dan tersesat pada saat itu Sejak itu saya berhenti dan tidak pernah merokok lagi Saya mencoba menjadi orang yang lebih baik Tetapi saya tahu bahwa beberapa tindakan saya di masa lalu telah menyebabkan masalah Dan saya tahu saya lah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi pada saya saat ini Tetapi ada beberapa hal yang sejujurnya tidak benar Saya biasanya membiarkan rumor jahat meredah Tetapi saya tahu bahwa hal ini telah menyebabkan penggemar saya sangat khawatir Jadi saya ingin membahas semuanya kata Sojin Mengenai tuduhan penidasan oleh kakak perempuan teman sekelasnya Sojin mengklaim bahwa dia menganggap teman sekelas sebagai teman saat itu Dan bahwa mereka berpisah ketika pertengkaran melalui telepon terjadi Saya tidak tahu apakah kalian bisa mempercayai ini Tetapi saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi seperti yang saya ingat Saya selalu menganggap diri saya sebagai teman gadis yang menuduh saya melakukan penidasan Saya ingat pernah diundang ke rumahnya dan makan bersama keluarganya Saya juga ingat pernah pergi ke bioskop bersama dia dan kakak perempuannya Faktanya kakak perempuan itu pernah membantu saya ketika senior lain dari sekolah Mengirimi saya pesan ancaman dan memberi saya waktu yang sulit Saya selalu berterima kasih padanya dan mengingatnya sebagai orang baik Ngomong-ngomong setelah membaca postingan tersebut Saya akhirnya menyadari mengapa persahabatan semacam itu berantakan Dari yang saya ingat saya bertengkar dengan gadis itu karena dia tidak pandai menempati janji Jadi saya marah padanya karena itu Mungkin itu caranya mencoba menjaga jarak denganku Tetapi pada saat itu saya tidak tahu Aku tahu kedengarannya mengerikan Tapi aku juga ingat pernah mengutuknya melalui telepon Kakak perempuan itu mendengar saya dan dia memarahi saya tentang hal itu Saya meminta maaf dan menutup telepon Sejak itu aku dan gadis itu benar-benar berpisah dan tidak pernah benar-benar berbaikan Kata Sujin Saat dia mengakhiri pernyataannya Sujin menekankan bahwa dia tidak pernah melakukan kekerasan dengan teman sekelasnya Dia mengembangkan semua tuduhan yang dibuat terhadapnya dalam daftar bernomor Termasuk tuduhan spesifik bahwa dia memaksa teman sekelasnya membayar 3500 won Untuk secangkir jus yang dia pesan dan bahwa dia menggerta aktris Soisin A Sujin menulis Saya benar-benar ingin memperjelas ini tentang tuduhan yang dibuat terhadap saya Pertama, saya tidak pernah melakukan kekerasan fisik dengan gadis itu Kedua, saya tidak pernah mengendarai sepeda motor seumur hidup saya Ketiga, saya tidak pernah mengirim pesan teks grup Mencoba membuat teman sekelas lain menggertak gadis itu dengan saya Keempat, saya tidak pernah mencoba mengambil seragam sekolah secara paksa Atau mencuri barang milik siswa lain Terakhir, saya tidak pernah berbicara dengan aktris Soisin A ketika kami pergi ke sekolah bersama Saya minta maaf jika dia merasa tersinggung dengan apa yang terjadi Dan saya minta maaf Saya benar-benar tidak ingat apa yang terjadi di toko jus Meskipun saya ingin percaya bahwa saya tidak melakukan hal seperti itu, kata Sujin Terlepas dari itu, Sujin meminta maaf karena telah menyebabkan kontroversi Dia menulis Saya minta maaf karena telah menyebabkan kontroversi dan melibatkan kehidupan pribadi saya ini Dan saya meminta maaf kepada semua orang yang mungkin telah saya sakiti Dengan tindakan saya yang tidak dipikirkan di masa lalu, kata Sujin Jadi, bagaimana menurut Anda tentang ini? Beri komentar di bawah Dan kami ingatkan, akan lebih baik jika kalian berkomentar dengan baik di kolom komentar Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih